Menaikan tarif Ojek Online terjadi di semua wilayah seperti yang terjadi di Jakarta dan Yogyakarta. Sudah bersama kami salam rahmat di Tanah Abang Jakarta dan Anissa Rizkyah di Sleman, Yogyakarta. Kita awali terlebih dahulu dengan rekan salam rahmat. Salam apakah tarif Ojek Online sudah mulai diterapkan bagi para pengemudinya? Baik selamat siang Wilson Arlista dan juga pemirsa. Mulai hari ini pemerintah resmi menaikkan tarif layanan Ojek Online di hampir seluruh zona operasional. Namun hingga saat ini Wilson Arlista dan juga pemirsa ini dapat kami sampaikan bahwa dari pengemudi Ojek Online ini mengaku belum merasakan tarif baru layanan Ojek Online seperti yang dijanjikan oleh pemerintah terkait dengan kenaikan dari layanan Ojek Online ini dan masih juga menerapkan pada tarif yang lama. Dan Ojek Online ini menagih janji dari pemerintah khususnya kepada Kementerian Perhubungan terkait dengan pemberlakuan kebijakan yang rencananya ini mulai diterapkan pada hari ini Sabtu 10 September 2022 pada pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat dan namun hingga saat ini kebijakan tersebut juga belum diterapkan hingga kini dan ini semakin membuat dari para pengemudi Ojek Online terus mengalami kerugian akibat dari naiknya BBM seperti Pertalite dan juga Pertamax dan sebelumnya rencana dari kenaikan dari tarif layanan Ojek Online ini merupakan implikasi dari naiknya harga BBM seperti Pertalite, Pertamax dan juga Solar yang sudah naik sejak 8 hari yang lalu atau tepatnya ini pada Sabtu pekan lalu dan selain BBM perhitungan lain yang juga diperhitungkan oleh pemerintah terkait dengan naiknya dari harga layanan Ojek Online ini merupakan dari juga dihitung dari segi UMR, PPN dan juga asuransi dari para pengemudi dan entah hanya itu sewa dari penggunaan aplikasi juga ikut mengalami perubahan yang semula 20% kini menjadi 15% dan saat ini kami juga sudah terhubung dengan rekan Anissa yang berada di pangkalan Ojek Online yang ada di Jalan Adi Sucipto, Yogyakarta Anissa silakan dengan laporan Anda ya kalau tadi Salam Rahmat menyampaikan begitu mengenai tarif Ojek Online yang terjadi di Jakarta belum mengalami kenaikan, begitu juga hal yang sama dirasakan oleh para pengemudi dan juga para pengguna yang ada di daerah istimewa Jakarta tempat saya melaporkan saat ini terpantau sejak pukul 00.00 hingga siang hari ini memang untuk tarif Ojek Online pun juga masih normal dan belum naik begitu tadi saya sempat mengecek melalui aplikasi baik itu Grab maupun Gojek di mana tempat saya melaporkan saat ini di Jalan Laks Adi Sucipto, Sleman, Yogyakarta menuju ke Jalan Malioboro, ini jaraknya 4 km masih sama harganya di angka 16.000 rupiah dan ketika saya mengecek lagi di atas 4 km jaraknya dari Jalan Laks Adi Sucipto menuju ke Jalan Bantul tarifnya pun juga masih sama yakni di angka 21.000 maksud saya dan memang di wilayah Yogyakarta ini masuk ke dalam zona 1 di mana rencananya menurut informasi dari Kementerian Kemenhub yakni kenaikan tarif batas bawah yang awalnya 1.850 per km naik menjadi 2.000 per km ataupun angkanya ini kenaikannya mencapai 8% dan untuk batas atas dari 2.300 rupiah per km naik menjadi 2.500 per km atau naik sekitar 8,7% dan di mana menurut informasi yang kami dapatkan juga dari 4 km pertama dengan biaya sewa pengguna aplikasi di mana biasanya ini mencapai potongannya ini mencapai 15% kini akan naik nantinya rencananya mencapai 20% begitu Wilson dan juga Arlista dan hingga saat ini dari pihak perusahaan pemilik aplikasi saya juga bertanya begitu kepada keduanya bahwa hingga saat ini masih dilakukan penyesuaian dan sosialisasi kepada mitra baik itu pengguna maupun para driver begitu demikian laporan sementara dari Yogyakarta saya kembalikan kepada Wilson dan juga Arlista yang ada di studio Anissa Rizky melaporkan dari Yogyakarta dan sebelumnya ada Salam Rahmat melaporkan dari Yogyakarta terima kasih selamat bertugas kembali teman-teman Terima kasih telah menonton!